Hati-hati, hati-hati di sini, teman-teman kalau ada yang mencoba masuk ke dalam, ini tempatnya licin, karena saya tadi juga gak bisa jatuh. Alamnya beda ini, habis ini, kayak semacam nembes dimensi lain gitu. Oh dia terus menggok kiri. Ini yang belum jadi ceritanya, masih ada tahapan untuk penggalian selanjutnya. Membuat gua itu dari niatan seperti apa? Pertama itu ada petunjuk, ada petunjuk yang, itu pertama saya buat rakat, siang, puasa, lalu ada petunjuk, di bawah ini ada makam, ikan galih. Itu petunjuknya dalam bentuk suara, apa suara sama ada orangnya yang bicara itu Pak? Ada orangnya. Ada orangnya, masuknya itu di dalam waktu Bapak Tiraka. Iya, Tiraka. Disuruh gali gitu ya, setelah itu baru besoknya langsung gali, nunggu hari baik dulu. Di tahun berapa Pak? 2000. Tahun 2000, berarti sekitar 22 tahun sampai sekarang ya. Waktu menggali gua ini Bapak ya, itu memang Bapak ada yang bantu dari saudara atau Bapak sendirian? Ada yang bantu, kan ikut tangga-tangga yang sebelah ini, setelah tangga-tangga teman-teman saya. Kenapa mau membantu Pak? Kan permisi Pak ya, ini kan sesuatu yang konyol gitu ya, kenapa kok bisa membantu? Kok mau gitu Pak? Ya, enggak tahu ya. Ada dorongan mungkin? Ya, ada dorongan. Oke, itu ada. Ini membantu cuma yang mengangkut, mengangkut tanah-tanah yang, yang menggali bukan masalah. Tapi Bapak sendiri yang gali, waktu menggali sampai saat ini sedemikian jauh ya, lorong-lorong dua itu, pernah mendapatkan apa saja Pak di dalam buang itu? Seperti gong. Seperti gong itu, gong sak gandelaan dengan ini. Bahannya apa Pak? Kuningan, seperti lepek. Masih ada barangnya? Ya, di bawah. Dibawah orang? Kenapa? Uji seperti diceret untuk adhan. Tapi diganti Pak ya, masih tidak dibawa, masih tidak dibawa, masih tidak dikasih ganti. Katanya itu ditanyakan teman-temannya, kalau bisa seperti disempurna, disempurnya mendekatnya emas. Ternyata dibawa lari. Ya, dibawa lari. Jadi Bapaknya ini ditipu oleh Oknum, yang mengatasnamakan antikan begitu. Mau dites, keasliannya tiba-tiba sudah hilang ya Pak ya. Itu, ya itu banyak terjadi memang. Terus selain itu Pak, ada lagi kenemuannya? Ada patung, kita patung tangannya sekawan, tangan di tapan. Empat. Empat. Oh, tangannya empat. Tangan es. Berahmah, bos. Oh, berahmah. Berahmah, ya. Berahmah. 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 Berahmah orang itu, katanya kok bisa menyerkan, bisa mencari uang. Tidak, maksudnya dijadikan uang. Ternyata dibawa lari gitu aja. Dia modusnya membantu untuk mau dijual gitu. Nanti hasilnya dibuat ke Bapak, ternyata enggak kembali lagi. Wah, ini miris. Iya. Kasian Bapak ini. Terus ada lagi Pak, selain itu Pak? Kalau benda-benda di dalam masih buahnya. Ini tuh tidak bisa, katanya orang-orang yang bisa ritual, kalau dikira keluarga sendiri sini yang mengambil tidak bisa, katanya itu. Harus melalui proses, ya seperti caranya Bapak mungkin ya, baru bisa kewujud gitu ya. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang. Sudah ditunggu kita sama Bapak Musta'in. Dan di sini, kita dapatkan pilar-pilar begitu. Yang memang sengaja dibuat untuk penyangga goa yang dibuat oleh Bapak Musta'in ini. Ini memang pilarnya juga berdasarkan petunjuk juga, Bapak ya. Waktu ke sini, pilar kedua ini, tangga-tangga kedua ini ada makam. Wah, ada makam. Ini yang di petunjuk tadi, Bapak ya. Oke. Terus hadapnya sesuai dengan makam pada umumnya, yaitu ke utara-selatan begitu. Ini sekitar berapa ini, Pak? Pernah diukur, Pak? Untuk panjang dari makam ini? Ini 3 meter. 3 meteran, ya. Nah, ini adalah sumur sepertinya, Bapak ya. Ada sumur. Oke. Di dalam goa ada sumur. Di dalam goa ada sumur. Ya, apa yang gali ini, Pak? Nah, ini adalah sumur yang digali oleh Bapak Musta'in. Terlihat di situ air yang sangat jernih. Sekitar kedalaman berapa ini, Bapak? 12 meter. Berapa? 12 meter. 12 meter, ya. Sangat dalam sekali ini. Terus kita coba belok kanan, dan ada ruangan lagi. Ya, ini sudah mulai menurun ini. Artinya kita sudah sangat dalam ini. Bentar, Pak. Jujur kami sudah takut sampai sini, Pak. Beneran. Karena beda sudah, alamnya beda ini, sampai sini. Ya, ini sudah. Seperti semacam menembus dimensi lain gitu. Oh, dia terus menggok ngiri. Terus ada ruangan lagi. Ini sampai ada yang... Ini rayak-rayaknya. Wah, ceritanya. Ceritanya. Terus ada ruangan lagi. Ini yang di atas tadi. Yang kelihatan dari atas tadi. Oh, ini yang sumur tadi. Yang dari... Masya Allah. Loh, 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 loh. Ke bawah, ada ke atas, ada. Loh. 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 Loh, loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. Loh, loh, loh. Loh, loh, loh. Loh, 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 loh. Loh, loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. Ini yang belum jadi. Ini yang belum jadi ceritanya. Masih ada tahapan untuk pengalian selanjutnya. Loh, loh. Kursi-kursi persinggiannya ini. Ini apa-apa ini? Gero-gero-gero. Gero-gero. Hah, sakit berik, Pak? Gero-gero. Tapi sakit nyadap. Tapi, ombon ini. Tawon. Ini cuma lorongan yang ini. Cuma, notak doang itu. Tidak. Tidak. Tidak sampai naik-naik ngerap, Pak. Tidak sampai ngareng, Pak. Mesti goreng-goreng sampai misri tahu lo, ya. Iya, tapi. Ini yang belum jadi. disitu ada ruangan lagi ini Oh kenapa dibentuk seperti ini Pak tiba-tiba kayak ada dorongan di waktu ganti tangan Bapak seperti bergerak sendiri gitu ya Pak oke oke ini ada pembentukan dari pada sini ya yang Bapak Musta'in memang waktu membentuk itu nggak sengaja gitu diluar nalar atau di diluar dari kesadaran Pak Musta'in tiba-tiba setelah selesai membentuk seperti ini nah seperti ini terus seperti ini ya ya bulan-bulan gitu terus disini ada Hai ini kayak semacam meja gitu ya atau tempat duduk gitu ya sempat-sempat di asal kursi singgahan gitu ya sempurna tersinggah sana jadi ini mungkin dikasih huruf putih-putih lafad ini mungkin biar tidak angker gitu ya betul-betul jadi ya kayak semacam istana batu gitu ya mungkin ya mungkin di zaman Megalitikum pembentukan istana pada zaman itu ya seperti ini mungkin bisa jadi ya jadi memang dibentuk secara alami begitu dan apa ya ditransformasikan kepada karya Pak Musta'in melalui kok itu tadi terus Pak itu disitu ada ruangan lagi ruangan lagi tempatnya ada bercak untuk jaga-jagaan mutri jaga-jaga nih ada Alhamdulillah kita bisa keluar lagi dan hati-hati hati-hati di sini temen-temen kalau ada yang mencoba masuk kedalam ini tempatnya licin karena saya tadi juga kalau bisa jatuh lup kita sudah di pintu keluar dan Alhamdulillah selamat datang tantangan eh apa namanya perlu temen-temen masuk ke banger yang tanpa ada pengamanan termasuk ke banger yang tanpa ada pengamanan termasuk ke banger yang tanpa ada pengamanan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih